Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Anyu sepagi. Bersama saya Yasmin Antaniya dan akan saya Brem Anatenaya. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, pertemuan Kepala Negara Maju atau G7 saat ini berlangsung di Hiroshima, Jepang. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara turut hadiri pertemuan ini. Sejumlah Kepala Negara dan organisasi dunia satu persatu tiba di Bandara Kota Hiroshima, Jepang pada hari Jumat untuk memulai rangkaian pertemuan KTTG 7. Mulai dari Kepala Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga Pimpinan Dana Moneter Internasional. Masalah-masalah utama yang masuk agenda bergisar dari kemunculan negara-negara berkembang yang penting hingga peningkatan agresi dari China, Korea Utara, dan Rusia. Para pemimpin G7 berkumpul untuk jamuan makan malam di Pulau Miyajima, Jepang pada Jumat Petang dan dalam suasana santai, tujuh pemimpin G7 ditambah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan wakilnya Joseph Borrell. Duduk bersama di satu meja bundar, Presiden Perancis Emmanuel Macron bergabung dengan Joe Biden, Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, serta Kansler Jerman Olaf Scholz. Sementara Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Jumat tiba di Hiroshima, tempat berlangsunya KTT. Kedatangan Presiden dan Ibu Negara disambut Duta Besar Republik Indonesia di Tokyo, Heri Ahmadi dan Istri, serta pejabat setempat. Sesampai di hotel tempat rombongan menginap, Presiden Jokowi dan Ibu Negara disambut dua anak Indonesia yang menyerahkan karangan bunga untuk Ibu Iryana. Sementara Menteri Luar Negeri Reto Marsudi dalam akun Instagramnya juga merekam aktivitas saat tiba di Hiroshima, sebuah kota bersejarah yang pernah dijatuhi bom atom oleh pasukan Amerika Serikat pada Agustus 1945. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menekankan pentingnya menjangkau negara-negara berkembang yang disebutnya Global South, antara lain Australia, Brazil, Komoro, Kepulauan Cook, India, Indonesia, Korea Selatan, dan Vietnam. Undangan kepada para pemimpin di luar G7 dimaksudkan untuk memperluas kerjasama di bidang-bidang strategis seperti perubahan iklim, pangan, dan energi. Hari Nakba ke-75 dirayakan oleh Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada Jumat malam. Dutaan Besar Palestina menilai perlunya dukungan Indonesia, menyorakan kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional termasuk KTTG7. Hari Nakba tahun ini menginjak tahun ke-75. Nakba dalam bahasa Arab berarti malapetaka. Istilah yang merujuk pada pengusiran rakyat Palestina dari tanah kelahirannya sendiri untuk menjadi tempat tinggal baru warga Israel oleh pemerintah Inggris pada tahun 1948. Pekan lalu, PBB mengakui adanya Hari Nakba yang menjadikan Israel murka atas keputusan PBB tersebut. Dalam perayaan Hari Nakba di Jakarta Jumat malam, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zohair Al-Shun, mengatakan penolakan Israel menandakan bahwa masyarakat internasional harus bekerja lebih keras agar krisis di Palestina bisa diselesaikan. Belum lagi ekspansi wilayah Israel yang semakin tidak terkendali. Sejumlah wilayah terancam jatuh ke tangan Israel bahkan wilayah Hawara di Tepi Barat dinilai Duta Besar Al-Shun bisa menjadi nakba berikutnya bagi warga Palestina. The national community is having, I mean, responsibility for that. And they are supposed to change the policy now and to make balance in dealing with the crisis and with this issue. Think against that. And they don't want to see. This is always. What do you think from the enemy? Do you think that they will give you biscuits or sweets or so? No. They are killing our people in the ground, in the villages. I just came a few days before and I have seen on my eyes in the city of Tulkarn, the city of Jenin, Nablus, Jericho, Hawara. Hawara is a new Nakba. The extreme minister of finance, this being Gafir, he mentioned that we have demolished and to remove the city from the ground. Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP, Fadlizon, menilai pemerintah Indonesia perlu mendukung PBB yang mengakui hari Nakba. Pengakuan ini ditolak keras Israel karena menilai PBB tidak bersikap netral. Indonesia perlu mengeluarkan pernyataan mengenai dukungan ini termasuk dalam forum G7 misalnya yang sedang dihadiri Presiden Jokowi di Hiroshima, Jepang. Ya, menurut saya perlu ini bagian dari komitmen kita agar tuntas gitu. Karena sekarang ini pemerintah Israel yang sekarang ini sedang berkuasa ini kan pemerintahan yang ekstrim kanan gitu ya. Mereka sudah banyak sekali melanggar hak asasi manusia. Hampir tiap hari melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap warga Palestina. Tahun ini saja saya kira sudah tercatat lebih dari seratus yang meninggal ya. Kalau kita lihat atau hampir seratus gitu. Karena tiap hari mereka melakukan satu upaya-upaya memprovokasi sekaligus menindas gitu warga Palestina. Baik yang ada di Jerusalem, kemudian di tepi barat dan juga di Gaza. Bahkan beberapa waktu ini Gaza dibombardir dan menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak dan kerusakan terhadap berbagai macam infrastruktur dasar. termasuk rumah sakit yang dibangun oleh warga Indonesia. Saat disinggung mengenai kemungkinan China menjadi mediator Israel dan Palestina, sebagaimana saat menjadi penengah Iran dan Arab Saudi, Duta Besar Al-Shun mengatakan dia tidak menampik jika kesempatan itu ada. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.